ya bukan sound effect, apa sih? voice sound oke kita launch di gala disini kita dikasih 1 skill, untuk tombol skillnya itu ada di kanan bawah seperti get MOBA aja sih, ini 2,5 disuruh bunuh menang di cidan, ini kita cuman otonya nah otonya kayak gini guys nah sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info kalau dulu nih kalian, kalau kalian pengen top up game contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Ross Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys caranya gimana? kalian bisa masuk ke website-nya habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up contohnya Ragnarok Origin disini habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian server dan nickname kalian tinggal pilih apa yang mau di top up habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa disini banyak tersedia banget ya ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up so kalau kalian pengen masuk ke website-nya kalian bisa cek link deskripsi-nya di bawah kita lanjut ke videonya let's go oke, halo semuanya kembali lagi dengan gue Thomas Riko Kucing dan selamat datang kembali di video gue nih guys dan ya, jadi ini adalah MMORPG baru yang baru aja rilis di Playstore Indonesia guys ya, nama gamenya adalah Krono jadi kita akan coba aja langsung gameplaynya seperti apa ini adalah game MMORPG open world gitu guys dan disini untuk servernya ternyata dia ada servernya tapi servernya cuma ada satu ya baru-baru ada satu server Aurora ini dan sekarang kita disuruh pilih karakter nih yang disini cuma ada dua job yang pertama ada Fire Mage sama yang kedua disini ada Fire Mage juga lah, cuma ada Fire Mage dua-duanya kita lihat roll systemnya ada apa lagi? desain Fire Mage kita lihat disini Fire Mage cuma ada Fire Mage ini oh, Wind Warrior jadi kalian bisa pilih mau antara Wind Warrior atau Fire Mage oke, gue bikin yang Fire Mage aja kali ya jobnya pun cuma ada dua ini oke, gue pilih Fire Mage cowok let's go oke, kita akan lihat disini nah, ternyata ada musik ya dari tadi gak ada musik ya kita gede dikit musik ya oke, jadi ini ada semacam cutscene-cutscene-nya kita lihat grafiknya sih bagus ya kayak Lumia Saga gitu ya yang cibi-cibi bukan grafik yang kayak real-real kayak RO lah ini mirip grafik RO oke, jadi ini ya untuk tampilan ya kurang lebih UI-nya kayak gini ada HP di atas kiri sama CP-nya di bawahnya ya dan ini ber-CP-BP dan ini kita jalannya pakai analog oke, kita coba disuruh jalan ke sini oke, oh battle oh battle battle-nya langsung guys oke oke oh, gue pak keluarin api-api gitu ya battle-nya langsung kira-kira dia kayak turn-based gitu nyatir battle-nya langsung let's go kita ngapain lagi ini cerita-kita di atas kereta kah? atau di atas mobil di atas truk gitu ya oke, disuruh hancurin ginian oke, dia langsung musik aja gitu bodo-amet dia ya tau-tau musik aja by the way, ini game kayaknya kalau gak salah server-nya Filipin tapi udah liris di place 1 Indonesia juga gitu jadi kita yang dari Indo juga udah bisa main ya dan dia kalau kita lihat grafiknya tuh 2,5D gitu ya dari atas tadi bukan yang 3D open world kayak ROO ya oke, let's go suruh lawan serigala sekarang ini cutscene-nya bener-bener kita gak bisa skip dan jeleknya dia kayaknya gamenya masih belum ada ini ya, sound effect-nya ya bukan sound effect apa sih? voice, voice sound oke, kita lawan serigala disini kita dikasih 1 skill untuk tombol skill-nya tuh ada di kanan bawah seperti game mobile sih ini 2,5D begini bukan yang kayak 3D open world guys oke, ini kita lawan serigala gede let's go dia kabur aha oke, kita lihat disini oke wolf wolf is gone oke oke, kita maju ke depan nah ini musiknya hilang lagi sekarangnya jadi untuk dari segi musik kayaknya masih agak ngebug ya sound effect dan musiknya nih dan gue gak tau apakah game ini bisa berbahasa Inggris atau enggak kita lihat aja nah ini musik lagi oke oh, di atas kereta kita ya tadi ternyata dan sekarang udah nyampe ya, kita lihat nanti kita apakah bisa ketemu sama player lain atau enggak guys oke kita majuin dulu oke dan ini dia untuk UI-nya kebuka semua sekarang ada meetup dia untuk meetup ini untuk quest jalannya auto ya auto dan kita lihat disini ada reward-reward-nya ada 7 days login kita ambil 7 days login-nya oke, ini hari kedua kita lihat disini ada daily ada daily login-nya dan ini gak tau ya bakal ada daily-nya atau gak biasanya ini daily-nya sih go to lottery dan lain-lain nih daily-dail di hariannya kita mesti ngapain ya dan dia reset-nya jam 8 pagi jam 8 am gak tau jam 8 am indo atau bukan dan ini kita dapet experience questionnaire dapet diamond 500 sama kita dapet pre-registration kayaknya itu kan celebration gift hadiah untuk member baru kayaknya oke, kita masuk ke back dulu disini untuk tampilan back-nya kayak gini ini kayak Lumia Saga sih kalo gue bilang ya gameplay-nya kayak grafiknya sih kayak Lumia Saga gitu guys oke, disini UI-nya baru baru kebuka ini aja ya untuk skill-nya disini kita kebuka banyak banget sekarang dan ini kita gak bisa puter-puterin bagusnya adalah kita bisa ketemu sama monster langsung gitu loh oke alat banget musuhnya cuy level 1 aja musuhnya alat banget ya uh, efeknya sih lumayan keren ya tapi gue at oh, bisa ngindar juga tapi gue gak tau nih dia ngelak udara oh, dia di 30 fps ya dan ini game ada fitur auto-nya kalian bisa lihat di kanan situ ada fitur auto-nya dan kita akan coba masuk ke yaudah gamenya gak ada tutorial gitu ya kayak langsung aja langsung kayak yaudah, lu question lah gitu loh question lah lu kelarin gitu ya disuruh kayak gitu jadi nah ini yang gue kurang suka musiknya agak kadang hilang kadang ada ya gue juga gak tau kenapa nih mana masuk ke setting ya guys gue juga penasaran nih setting dimana ya gue tadi nyariin setting setting, setting itu ada dimana coy gak ada belum nemu fitur setting ya kita meet up lagi ke depan nah ini untuk map-nya map-nya disini gak terlalu luas ya ternyata kita gak bisa tap map-nya mau lihat lebih luas tuh gak bisa ya oke, jalan lagi go to Zepi oke kita meet up lagi go to Zepi let's go dapet apa itu hadiah ini udah by the way dari segi grafik udah lumayan tapi emang grafiknya lebih ke kayak game ringan gitu loh bukan game yang kayak menangin grafik ya standar sih menurut gue grafiknya oke lah lumayan cheers and bye eh, ngomong-ngomong kita gak bisa skip gitu ya untuk quest-nya ya jadi kalian harus pencet dan ngomong ini ada gambar kereta kita receive oh hadiah gue pikir gambar keretanya tuh apa di atas text disini by the way chat word-nya bener-bener sepi gue gak tau apakah game ini rame atau gak by the way ini game baru aja rilis ya belum lama sekitar berapa jam yang lalu tapi masih sepi kayaknya emang dia hidden game ya gak terlalu dipromosiin kayaknya ini kesalahannya nih oke, kita maju disuruh ngapain kita dan ini gue gak tau kenapa oke, kita disuruh bunuh tiga beginian game keren banget fire-nya ya sayangnya job-nya terbatas ya game ini guys cuma bisa dual job mau magisip atau yang bawa pedang ini magisipnya kayak gini jadi musiknya kadang lucu sound effect sound effect ngukulnya ada ada gak ada nah kita auto jalan ke sana lagi jadi game ini memang dia bisa dibikin full auto kalian bisa kalau males ya kalian tinggal klik aja auto battle-nya tadi oke, kita lihat dari segi grafiknya nah ini kita dapet something ya dan CP kita naik kayaknya naik level naik CP deh kita lihat ada material ada text ya ini ada kristal-kristal overall gue berasa kayak game ini ya apa Nintendo Switch gitu ya oke, disini kita masuk ke kereta oke dapet hadiah lagi apa ini nah kebuka nih nah ini dia kebuka juga fitur-fiturnya guys apa ini guys kita collect oh nanti UI-nya agak sedikit unik ya UI-nya itu ada di bawah ya di bawah sini gitu nah ini akhirnya ada menu setting guys oke, kita rubah ekipnya ke find yang paling kanan oh, belum, belum, belum gak bisa mesti di restart apakah ada mode FPS sound effect musik tidak ada ya disini tidak ada settingan efek settingan ini apa namanya FPS program resolution gameplay account nah ini account gue oh, langsung diganti disini langsung ganti sendiri kayak nickname kita tuh kan, bener kan jadi kalau kalian main nih kalian bisa ganti sendiri nickname-nya guys pas masuk udah di level level 1 ya masih level 1 by the way dan ya kita lihat lagi menu-nya ada apa ada apa aja ada city ada world map ada home era ada hello ada roll oh, roll ini karakter kita udah hilang lagi musiknya cuy kayak masih ngebug gitu gak sih game-nya guys ngebug musik gitu ya kadang-kadang ilang kadang-kadang ada kayak masih belum sempurna gitu investigation kita masuk lagi oke, kita klik kretel oh, cerita itu kita tuh kereta kita emang ditujuin buat jalan-jalanin menuju-menuju ke kota-kota guys nah, kita ngomong sama ini ada beberapa quest disini talk to kobrin nah, ini gampang sih sebenernya kalau kalian mau lihat ya disuruh ngapain kalian bisa baca quest-nya tuh di bawah nah, disini kita disuruh bunuh monster kill grass mill sama kill terra kerpi disuruh bunuh menang di cidan ini kita cuman auto-nya nah, auto-nya kayak gini guys oh, emang dia mainnya mesti nge-mop-nge-mop gitu ya kalau untuk magician ya tuh ini untuk auto-nya auto-skill-nya kayak gini guys tuh ya, sayangnya gue gak ketemu sama player lain gak tau ini player lain pada kemana guys masih pada belum main ya ini hollow-nya gue gak tau ini hollow fungsi buat apa oh, kita level up aja hollow-nya hollow-nya mungkin kayak efek tambahan kali ya gak ngerti juga dah kita disuruh bunuh terra kerpi ini lama-lama musuhnya alat juga ya oke, disini ada thread gue gak tau ini thread apa oke, jadi ini bener-bener kita mesti nge-unlock semua map-nya dulu baru kita bisa lanjutin story-nya kayaknya oke, ini apa balik ke kereta oh, kita bisa belak balik ke kereta sesuka hati kita ya i see, i see, i see, i see ya, jadi intinya sih kalian ikutin quest dulu aja sih kok kalian pengen main game ini guys, so far overall bagusnya game ini tuh ringan ya, cuma sekitar 1 gigaan dan gak butuh spek handphone yang yang apa yang berat-berat gitu loh dan dia gue gak tau nih open world atau enggak karena gue sampai sekarang belum ketemu sama player lain juga sih tapi so far dari segi efek sih lumayan ya, ratingnya menurut gue game ini adalah 8-10 kalian bisa coba kalau misalnya kalian gabut main game MMORPG apa dan game ini sudah rilis di Play Store Indonesia langsung aja search di Play Store Indonesia dan download ya, nama gamenya tadi seperti gue bilang oke, jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax